Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, mengizinkan Stadion Gelora Bung Tomo atau GBT untuk Laga Persebaya Surabaya. Rencananya, ada dua Laga Bajul Ijo yang akan berlangsung dalam waktu dekat sebagai Laga Pramusim Liga 1. Kepastian ini disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi setelah bertemu Kementerian PUPR di Jakarta, Kamis kemarin. Setelah penggunaannya diizinkan, supporter Persebaya Bonek Mania pun bisa mendukung tim kesayangannya di stadion ini. Ini kali pertama Bonek bisa kembali ke GBT setelah hampir setengah tahun Bonek tak bisa melihat tim kesayangannya karena GBT dalam renovasi sebelumnya. Wali Kota Eri pun berpesan kepada seluruh supporter yang hadir di GBT untuk ikut menjaga seluruh fasilitas Stadion Kebanggaan Warga Surabaya ini. Apalagi, Stadion GBT bukan hanya kebanggaan Surabaya dan Persebaya, tapi juga Indonesia karena kini kualitasnya bertaraf internasional. Di sisi lain, Direktur Prasarana Strategis Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, SI Asia mendukung Pemkot Surabaya dan Persebaya dalam penggunaan Stadion GBT. Senada dengan Wali Kota, pihaknya juga berpesan agar Pemkot dan Persebaya dapat menjaga dan memelihara dengan baik Stadion GBT. Apalagi, GBT yang kini telah bertaraf internasional juga bisa digunakan untuk laga Timnas. Selamat bertanding sukses untuk semua pemain sepak bola Indonesia, pesan SI. Terima kasih telah menonton!